Bacaan di Turgi Jumat 15 Oktober 2021, Hari Biasa, Pekan Biasa ke-28, Peringatan Wajib Santa Teresia dari Yesus, Perawan dan Pujangga Gereja. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma Saudara-saudara, apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, Bapak Leluhur kita? Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia mendapat alasan untuk bermegah. Tetapi bukan di hadapan Allah. Sebab apa kata Kitab Suci? Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang bekerja, upahnya diperhitungkan bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Demikian juga Daud memuji bahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosa-dosanya didutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkaulah persembunyian bagiku. Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Engkaulah persembunyian bagiku. Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni, yang dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Engkaulah persembunyian bagiku. Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Maka engkau sudah mengampuni kesalahanku. Engkaulah persembunyian bagiku. Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Bersuka citalah dalam Tuhan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak gembiralah hai orang-orang jujur. Engkaulah persembunyian bagiku. Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Alleluya, Alleluya. Tunjukkanlah kiranya kasih setiamu ya Tuhan, sepapadamulah kami berharap. Alleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.